Angka stunting di Jawa Barat masih tinggi, dari total bayi 3.141.000, sebanyak 188.000 lebih alami stunting. Untuk itu pencegahan stunting dan peluncuran integritas layanan primer, serta aplikasi Sehat Indonesia Ku atau ASIK Tingkat Jawa Barat, digelar di Garut guna menekan angka stunting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, edukasi terhadap masyarakat, serta penyediaan sarana-prasarana yang memadai, menjadi fokus utama untuk pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk itu integritas layanan primer atau ILP menjadi hal penting, dan berharap bisa menjadi metode untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terlebih program ini berfokus pada promotif dan preventif. Tak hanya itu, upaya pencegahan stunting melalui aplikasi Sehati Indonesia Ku atau ASIK, dapat dimanfaatkan maksimal untuk pemantauan langsung oleh pimpinan daerah melalui data real time, sehingga nantinya bisa mengetahui bagaimana masalah yang terjadi, dan diimput langsung di dalam aplikasi sehingga bisa dilakukan intervensi dengan hasil yang dilakukan di lapangan. Kita melaksanakan edutainment yaitu suatu edukasi dan entertainer, di mana di dalamnya khusus dalam rangka untuk penjagaan atau menerapkan satu ujian itu pertama ya, yaitu tidak ada stunting dari, atau dua penuh stunting. Di mana dalam kegiatan ini kita memberikan edukasi, terutama kami pilih loku stunting dari Kabupaten Garutungin, yaitu tempat-tempat desa Wanaraja, di mana kami sudah mendatangi 100 kepala keluarga yang berisiko untuk menjadi stunting. Alhamdulillah didukung oleh Kabupaten dan pendidikan kesehatan. Yang kita laksanakan hari kemarin juga beberapa barang sosial, dan juga di sini kami ada pembelanjaran yang kita sebut dengan integrasi layanan primet. Gimana integrasi layanan primet itu lebih secara untuk membangun sebuah gejara, sehingga kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Garutungin itu termonitor secara berkala. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan, angka stunting di Jawa Barat termasuk di Garut memang masih tinggi. Di mana untuk Jawa Barat angkanya mencapai ratusan ribu anak bayi, yang stunting dengan angka persentase hingga 5,7 persen. Untuk itu pihaknya berkomitmen Jawa Barat dapat zero stunting. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.